Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan melanjutkan series kita di Twitcher Jadi di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Kepala penjara yang namanya Vincent ini Kemungkinan dia diswap oleh Salamander Atau dia bekerja sama dengan Salamander, gue gak ngerti juga sih Pokoknya dia ada hubungan dengan Salamander inilah Hubungan dia dengan Salamander ini Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu Makanya dia ketemui di warehouse gitu kan tersembunyi Dan kita juga belum menemukan yang namanya Barenggar Sama Taller Orang yang nemuin pedangnya Silver Sword-nya si Barenggar Yaudah kita lanjut aja ya Oke guys, ini gue udah ada di in-nya lagi Itu ada suara orang berantem Dimana? Mana tuh? Oh ini BTW Zoltan dimana ya? Karena gue mau menanyakan tentang yang dadu itu loh Dadu aneh Karena kita harus tanya ke Zoltan katanya Dimana Zoltan ini? Seperti dari sini Yaudah kita langsung keluar aja Wait, kita liat jurnal dulu seperti biasa Oke, jadi kayaknya kita mesti ketemu sama narapidananya Salamander ya Dia tuh ada di tempat kita penjara pertama kali Nah disitu ternyata ada Salamander Salah satu narapidananya itu ada orang Salamander Dan kita kayaknya mesti nanyain dia dulu Berarti kita sekarang harus pergi ke dungeon Oh ini ada tempat armor guys Coba kita tanyain ya Dia dijualan gak ya? Kayaknya bisa jualan deh Apa kau yang si GFRED berbicara? GFRED? 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 Si GFRED's friends are always welcome If you want to buy something Speak to my apprentice I handle forging and Oke, kita mesti nanya ke Apprentice ya Dimana apprentice ya? Ini Kami the Smith's apprentice Sir I sweep up Fire the furnaces Can I have a look? As you Uh, ada item baru guys Tapi mahal banget harganya Busat dari 5.000 Oke Wih, udah keren banget Kita punya Flail gitu Oke, kita harus Pergi ke dungeon ya Dimana dungeon ya By the way Apakah Thalernya udah ada ya? Kita coba cek Thaler dulu kali ya Gue rasa udah ada deh Dan dia masih gak ada dong Oh ada, ada, ada Ada Thaler Hei, Thaler I'm a fence I'll buy and sell What you dealin? Everything worth while So what will it be? We're doing some plowing business Oke, kita coba Tanya yang pedangnya Si Barengar Kok bisa Ada di dia ya? The city guards found a witcher's sword at your place First of all is the cocksucking guards Second, why do you care? Another witcher Barengar came to see you Oh, Barengar How do you know that? I have your boyfriend's other property The sword I got elsewhere Other property Right Meaning not his sword, got it? Like his under shorts That he pissed all over or something Katanya pedang ini tuh bukan pedangnya si Barengar Ini pedang yang berbeda dari pedangnya si Barengar Gue gak begitu mengerti sih Coba kita tanya Dimana kau berbeda pedangnya ya? So where did you get the sword? What will you give me if I told you? I'll stop short of cutting you Fair offer Kita Lancem dia Beber tavern Care to describe him? No need, he's the most famous DOS player around Out fucking standing A real goddamn magician Okay Ternyata pedang ini dia Menangin Dari hasil Dari hasil judi lah Dia menangin pedang ini tuh Dari hasil judi dia Lawan orang Di Inn yang tempat kita tadi Tinggal itu loh Kenapa dia punya Berenggar Properti Stuburn ass fellow Anshya From a middle man Middle man? Where do I find him? At the hairy bear tavern Doudy want to talk to you Man named Kulman Okay, kita harus Bener-bener kein Coba kita tanya Dia ada Salamandra Piss swilling reptiles I've heard of them But I've no fucking idea What they want Amphibians What? Salamanders are amphibians Now tell me your connection to them I'll be plowed if I know Apakah kamu berbisnis dengan Salamandra? Did you fucking fall off your horse? How did you get Berenggar's effects? Dogs balls I'm a fence Want me to draw you a picture? You think I ask every thief Who he plowed for his goods? Let me draw you a picture A certain organization Salamandra Has it in for witchers A witcher Berenggar disappears And all he had lands In the hands of a fence You Getting this? A pox on pictures Berenggar's nothing to me My suppliers might no more Besides I'll never survive in this business If I sold hot goods I actually had a hand in getting Hmm Kita ada pilihan Kita mau percaya Madi apa enggak Kata dia Dia tuh bener-bener cuman Pengepul Barang-barang curian gitu Istilahnya Dan dia Sebenernya gak punya Bisnis apa-apa dengan Salamandra Dan dia bahkan gak mau Berurusan dengan Salamandra Kita harus percaya enggak ya? Eh iya sih Ia believeable Innocent until proven guilty I guess So let's assume it's not you for now I'd say so God damn Dijkstra A spy Dogs balls What a clever analysis If you figure anything out And need more information Creep on over And we'll talk Jikstra Nama baru tuh guys Berarti kita harus Ke in ya Tapi sebelum kita ke in Kita ke dungeon dulu deh Ini gue masih gak tau ya Tempatnya si Vincent Oh ini dia Vincent nih Loh Dia ternyata ada disini Coba kita ngomong ke dia ya Wah ini orang If you're here about the warehouse I'd advise you to think Before saying anything Oh yeah How berhianat kan The warehouse was official business The people you cut up Wanted to testify against Salamandra You lucky they didn't have Any valuable information They actually wanted to trick me Unconvincing I don't care Be warned If you get in my way again I'll slap your witch's ass in jail Understood I'll continue the investigation on my own If you're involved in any way Enough Anything specific If not Beat it Oke Kata dia guys Kata dia nih Yang Bisnis kemarin dengan Salamandra itu Itu official business ya Jadi bener-bener urusannya Kerajaan Vizima ini Dengan Salamandra Dan ternyata Salamandra yang kemarin itu Orang-orang yang mau Menentang Salamandra gitu Dia mau Bersaksi Tentang si Salamandra ini Tapi untung aja Kata dia Orang-orang Salamandra yang kemarin kita bantai itu Dia gak punya informasi apa-apa Dan bahkan dia mau menipu si Kapten Vincent ini Terus si Gerard ngomong kan Gue gak percaya Terus dia ngomong Gue gak peduli gitu Kata si Kapten Vincent itu Dia gak peduli Kalau kita mencoba untuk Kotak-kotak urusan dia lagi Katanya dia akan penjaraian kita Hmm Mencurigakan kan Oke Kita tanya tentang Salamandra Oke Kita tanya tentang Salamandra Kita kasih tau gak ya Profesor Ya kan Dia gak mau membicarakan ini kan Kita kasih tau gak Ada duit dari mana ini Oke Karena kita gak punya bukti juga sih Dan ini agak aneh sebenernya Karena kita tau dia Berbisnis dengan Salamandra kan Tapi kita gak bisa Gak bisa macem-macem gitu Karena ya gak ada buktinya juga Karena cuman kita Memergoki dia Sedang berbisnis dengan Salamandra Itu bukan berarti Dia ini bekerja sama dengan Salamandra Nah karena kita gak punya bukti Jadi kita gak bisa Macem-macem dulu Kita ke Danjen dulu deh Oh iya By the way Gue mau tanya tentang dia Tentang narapidana Seorang Salamandra Ini dia Nah Kita pengen tau Si Dia tuh kayak melindungi Salamandra gitu loh Gue gak tau juga sih Oke Kalau dia gak mau Kita ngomong ke si yang Di bawah Di dungeon ya Jethro Kalau gak salah namanya Dia ini kayak Menyembunyikan sesuatu Hei Jethro Hei Jethro Hei Jethro Jethro Oh kita mau nanya dulu Tahu apa-apa tentang penjara salamander ini Kenapa aku akan beritahu kamu? Mungkin aku bisa menjelaskan kamu Bagaimana kamu bisa membantu? Bagaimana kamu bisa membantu? Kau cukup berwarna Bukan berwarna, aku tidak tahu cara yang terbaik untuk mengambil Fistek Menggantikan kulitmu dan menggantikan Di mana? Di mana kamu bisa menggantikan kulitmu, Jethro Jika kamu membeli Fistek dari Coleman di Harry Bear Jangan bilang aku menjelaskan kamu Kayaknya kita mesti menyokok dia Karena dia tidak mau ngomong tentang Narapidana salamander ini Karena saya tahu dia pakai Narkoba Yang namanya Fistek Makanya dia kayak tadi kan bersin-bersin gitu ya Kayaknya ya Coba kita kasih dia hadiah Kita kasih Fistek Kayaknya kita punya Fistek dah Nah kita punya Nah kita kasih Fistek Ini gak boleh ya guys Kita nyogok Pertanya kita tanya dulu salamander questioner Itu salamander itu Tapi... Aku tidak tahu apa-apa Di mana dia? Mereka mengambil dia ke hospital Lebioda Terima kasih Jadi... Jadi... Taler dan Vincent berbicara di tempat Sebelum aku pergi ke sewar Tidaknya aku merasakan itu tidak keinginan Di mana aku menemukan Taler? Aku menetapkan tempat di map Tapi jangan bunuh dia Kita punya hubungan dengan dia Kita punya hubungan dengan dia Kita punya hubungan dengan dia? Kau harus menyalakan hal itu Mungkin... Tapi bukan hari ini Gue gak mendapatkan jawaban apa-apa sebenernya Kecuali... Kita sekarang udah tahu bahwa... Prisonernya ini... Udah dipindahkan ke Lebioda hospital Karena Kapten Vincentnya pun tidak mau berbicara Sekarang kita punya... Suspek baru nih Vivaldi namanya Ada tiga aja di kita Kita punya tiga suspek yang... Bekerja sama dengan salamander Pertama Taler Yang kedua Kapten Vincentnya Lalu Vivaldi Nah ini Vivaldi gue belum ketemu Sampai sekarang dimana dia Nah ini yang misi kita mesti ke... Hospital ya Mesti ke rumah sakit Oke kita sekarang pergi ke inn dulu deh Ketemu sama yang... Tukang judi itu ya Yang dibicarain sama si Taler tadi Karena gue rada buntu mau kemana Kemungkinan abis kita dari inn Kita akan pergi ke hospital Kita masuk ke inn Oke kita coba cari nih Yang mana gamblernya nih Aha Nah ini dia nih Gambler Tengah Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi belum pernah melihatnya. Saya pikir Anda sudah melihatnya yang terakhir. Dia menikmati setiap tinggi. Tapi tidak beruntung dengan dice. Dia juga tidak beruntung dengan cinta. Jika Anda bilang begitu. Buat semuanya lebih gampang. Sepertinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa Anda tanya? Saya tidak memiliki waktu untuk chit-chat. Tidak terima kasih. Di mana Anda mendapatkan sampai? Saya inginnya. A gardener. Di mana Anda menemukan dia? A gardener di hospital St. Lebioda. Semuanya kembali ke. Lebioda hospital. Aha ini dia. Oh iya. Jadi sebelum masuk sini. Pertama-tama ntar ditanya sama dia ya. Sebenarnya kemarin sudah ditanya sama dia. Dia sebenarnya tidak bisa kita masuk. Tapi kita kasih lihat cincinnya yang sudah di. Kasih si referen yang kemarin kan. Terus dia langsung. Oh yaudah silahkan masuk gitu loh. Ternyata cincinnya masih bisa berguna loh. Oh oh oh. Gardener ya. Kita coba tanya ya. This hospital garden demands a caring hand. You seem to like what you do. Like it. I love plants and know them well. I spent my life dealing in bloodshed. Now's my chance for peace and quiet. Bloodshed? It's no point of pride. But I long earn my living as a mercenary. Those times are behind me now. And here I am content. Oh ternyata dia ini dulu mercenary. Tentar bayaran. Eh coba kita tanya. Dari mana kamu dapat silver sword? I'm more interested in silver swords. I knew one of you would come by eventually. You lost it playing dice. I was sure I'd win. Beware the sharp one plays well. Where did you get this sword? Five years ago there was a battle near Brenna. When the dust had settled. Our men had beaten the Nilfgaardians. We ceased to call ourselves an imperial province that day. You captured the sword during the battle? Yes. It was Witcher Coens. A strapping fellow in a rare breed. Not very talkative mind you. Like most of us. I gave my word the sword would find another Witcher. As he layed dying. He mumbled about teeth and destiny. Then he laughed. At his own death. Yet you lost it gambling? I kept it didn't for five years. I lost hope I'd ever run into another Witcher. Miss Shani knew Cohen. She works at the hospital. Thanks. Good luck on the path. God speed. Good luck. Good luck. Ganter teman. I lost my sword. I lost. They didn't have faith. They didn't feel right. But now I don't want to know. To be honest. I still have freedom. To be honest. We're all over 10 times. We went to heal! We didn't want to heal! We didn't get to heal! Masukkan Kasih liat, kasih liat cincin lagi deh Bukan dikemen gua udah kasih liat cincin ya? Ooooooh, berarti cincinnya ga berguna guys Cincinnya udah ga bisa dipake ya Kita bayar aja lah Bribe, kita bribe nih Kasih 80 coba, mau ga? Oh, kayak dikasih Ini ga boleh ya Kita nyogok namanya nih Tapi ga ada jalan lain guys Dan disini banyak orang sakit Kita harus ngomong sama Shani Shani dulu deh Shani Geralt, kau berhasil keluar dari prisun Aku berhasil, tapi itu gak mudah Aku udah dengerin tentang dirimu Hmm... Aku nampak kau bekerja di hospital Aku bekerja di Keg Tidak ada waktu untuk chit chat Bila kita bisa berbicara? Aku punya ruang di tengah kawasan Berhenti setelah bekerja Oke Sampai, aku harus kembali ke kerja Lihat Ada salah satu personer yang dijagain sama City Guard Tidak ada Ini pasti Sonernya Salamandra ya Kalian lihat tuh ada Merah-merah di dekat Mulutnya Kayaknya ya Dan katanya Shani Tadi kita udah ngomong Shani kan Kalo kita mau ngomong sama dia tuh Mendingan Setelah gelap Setelah After hour lah After work hour Karena udah mulai gelap Dan katanya kita bisa bribe dia dengan minum-minuman Katanya ya Kita lihat kita punya minuman gak ya? Oh punya guys Ini after hour bukan ya? Tunggu sampe malem dulu deh Gua udah apal jalannya Sebenernya kotanya gak gede-gede banget sih guys Tapi ini baru satu bagian ya Temple Quarter namanya Jadi kita masih belum bisa keluar dari Temple Quarter ini Gede tempatnya Wait, ada ramsmith Siapa ini ramsmith? Coba sekarang kita pergi ke hospital Apakah sudah bisa? Stay away Eee Saya bayar, saya bayar Alright Saya bayar, saya bayar Tenang, tenang Stay away from the prisoner I want to ask some questions Not now Come back at night Okay Berarti harus bener-bener midnight guys Alright, kita tunggu sampe midnight One eternity later Sudah malam nih, sudah malam Stay away from the But I pay you But I pay you Shhh He's talking Kalkstein Kalkstein? He's passed out, shove off There's a commotion in the corridor Bloody thugs, ramsmith sent them Kenapa nih? Ramsmith bandit Lah, ramsmith yang kita temuin di inn tadi kan? Kayaknya, si ramsmith ini bekerja sama juga ya Kelar Dan masih ada satu guard yang hidup Gua mau nanya ke dia Gua mau nanya dia lagi Kita gak bisa nanya dia kenapa? Nah, kita ketemu lagi nih tadi Kalkstein Karena tadi si prisoner itu ngomong Kalkstein Berarti kita punya banyak suspect nih Kita punya banyak suspect yang bekerja sambil dengan Salamander Kalkstein Ramsmith yang kita ketemu tadi di inn Taller Kapten Vincent Sama Vivaldi Kita belum ketemu Vivaldi Belum ketemu Kalkstein Wah, jadi banyak ya Kita ketemu sama Raymond ya Si detektif ini Kita ke rumah detektif Raymond Raymond, gua udah ngomong sama mereka semua Gua udah nanyai ke Nara Pidananya Jadi, gua ke ke penjaraan Dia ngomong apa-apa? Tidak ada waktu Ramsmith menyerang Kau pasti? Ramsmith Rams meet one Salamandra gone Unless something I don't know about Has occurred Jarved might have scared him Or paid him off Something to check Did you get anything out of the prisoner? One word Kalkstein Makes sense Kalkstein's known to be a talented alchemist He could be helping Jarved with his experiments I've met Kalkstein He didn't look the criminal That might be true But we need to check all our leads Let's get to work Oh, Kalkstein itu orang yang kita bantuin di jembatan itu loh guys Itu Kalkstein kayaknya Gain is trust Gain is trust Get to know his plans and secrets Oke, kita gak boleh Kita gak boleh jahatin Kalkstein ya This is just like fishing I prefer hunting Then gain Kalkstein trust Do him a favor Learn something that interests him You could get him to hire you And talk to Ramsmith But don't overdo it There's one with a short temper Oke Berarti kita disini harus Pura-pura baik ke mereka guys Kita harus pura-pura baik ke mereka Agar mereka bisa membukakan rahasianya kepada kita Seperti itu yang gue tangkap Jadi kita harus baik-baikin si Kalkstein Mungkin kita harus baik-baikin Vincent Mace juga Dan mungkin kita harus baik-baikin Si Ramsmith yang tadi ya Ramsmith yang kita ketemu di ini Kita udah mengetahui banyak hal Di video ini Gak banyak monster sih Tapi kita Tahu banyak rahasia istilahnya Terimakasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao